Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada juga dari hadis, barang siapa yang menghafal Al-Quran dan menghalalkan apa yang dihalalkannya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah SWT akan memberikan syafaat 10 ahli keluarga yang sudah diponis masuk neraka dan memberikan syafaat agar masuk pada syurganya Allah SWT. Lalu ada banyak-banyak keutamaan juga bahwa menghafal Al-Quran itu bisa menjadi golongan manusia yang terbaik. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Usman Radulahu Anhu, Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia diantara kamu adalah mempunyai jari Al-Quran dan menghafalkannya. Dari hadis tersebut, diketahui bahwa Al-Quran mengandung kebaikan bagi umat Islam. Dengan membaca, menghafal, menghayati ayat-ayat Al-Quran-nya, maka Allah akan menimpakan rahmat dan kasih sayangnya, bahkan akan memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarga kita. Lalu ada juga hadis dari Rasulullah SAW, dikatakan kepada pemilik-pemilik hafalan Al-Quran, akan diperintahkan, baca ikro, bacalah, dan bangkitlah. Sebagaimana kamu membaca di dunia, maka sesungguhnya kedudukanmu pada hari, pada akhir hayat, sesungguhnya kedudukanmu berada pada akhir hayat yang membaca. Lalu mendapatkan syafaat, menjadi penghafal Al-Quran juga, menjadi syafaat, akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, memberikan syafaat kepada diri kita, kepada keluarga-keluarga kita, dan kerabat-kerabat kita. Lalu ada lagi pahala yang akan dilipat gandakan, dari doi Allah SWT. Lalu semuanya keinginan-keinginan kita akan dikabulkan Allah SWT. Semoga dengan niat kita yang baik, dengan kita yang lulus ini, dalam menghafal Al-Quran ini, bisa Allah permudahkan, bisa Allah ridhoi kita, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama menghafal Al-Quran, dengan karunianya dari Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Mungkin itu saja yang dapat ada di saya sampaikan. Mohon maaf apabila kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.